Hai guys di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengganti filter udara di motor Yamaha Matic agar bencin menjadi lebih hemat Oke pertama-tama kalian harus membutuhkan ini ya yang namanya filter udara baru yang resmi dari Yamaha original untuk pembeliannya kalian bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi karena harga permudian dicamin originalnya ini terasli dari Yamaha kita buka seperti ini ya ada platnya yang ori platnya kita buka terlebih dahulu skrup yang ada disini bagian atas ini atas persenelengnya ini mesinnya kita buka terlebih dahulu skrupnya itu skrupnya ada lima kalian buka semua Oke sudah saya bongkar disini ada enam ya untuk motor Yamaha kita ekstrad ada enam skrup kita tarik seperti ini kotor sekali ini biasa ringan nya seperti ini pemasangannya ya dan platnya dibagian belakang seperti ini nah sudah kotor ini yang membuat bencin cepat boros dan cepat habis ini harus diganti sudah kotor ganti yang baru agar bencinnya lebih hemat Oke saringannya seperti ini kita pasang kembali kalian bisa bersihkan terlebih dahulu bagian dalamnya ini biar tidak ada debunya tepunya lagi Oke kita bersihkan agar tidak ada tepunya lagi yang menempel dalamnya ini juga kita bersihkan biar lebih fresh Oke sudah bersih baru kita pasang yang ini kita pasangkan kembali kita pasangkan kembali kita pasangkan kembali tepunya Oke pemasangannya cukup mudah tinggal di dorong saja jika sudah pas baru kita kembali lagi skrupnya terapetkan kembali harusnya ngerapet ya biar debu tidak bisa masuk kembali oke sudah terpasang kembali dan ini yang kontornya cukup mudah kan cara mengganti filter udara motor Matic Yamaha seperti itu bagian sampingnya yang dibuka setelah ini bensin akan kembali normal dan lebih hemat sekian dulu video tutorial kali ini jangan lupa kalian subscribe agar tak ketinggalan video tutorial terbaru lainnya terima kasih